baru pertama kali pruning ya nanti bisa untuk referensi bagi teman-teman yang masih bingung cara pruning dan masih takut ataupun kasihan ya yang saya siapkan itu gunting pruning ya gunting kuning gunting kuning bebas yang penting itu tajam ya dan bisa untuk memotong oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bandar pipi durian dengan saya kesang aprianto semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dipermudah skala urusannya dan dilancarkan rizkinya amin amin ya robbal alamin hari ini tanggal 2 Maret ya 2024 saya sedang berada di kebun durian nama kebunnya itu tdf turisno durian farm karena saya diamanahkan diamanahkan untuk pruning ini pohon pohon durian yang sudah tertanam disini itu terlalu gemuk ya dan ini termasuk baru pertama kali pruning ya nanti bisa untuk referensi bagi teman-teman yang masih bingung cara pruning dan masih takut ataupun kasihan ya yang saya siapkan itu gunting pruning ya ini gunting kuning gunting kuning bebas yang penting itu tajam ya tajam dan bisa untuk memotong intinya oke kita lanjut ya langsung saja dan yang di depan saya ini jenis duri hitam ih ini jenis namlung maaf jenis namlung tapi ini terlalu rimbun bisa dilihat ya ini umur 15 bulan yang kemarin saya review di video shot ya 15 bulan ini mantap ya oh itu jenis oci atau duri hitam ini juga oci atau duri hitam gemuk-gemuk kita review-review dulu ya nanti baru kita eksekusi ini awal kebun tadinya itu adalah kebun bambu ya teman-teman ini ada bekasnya jadi cara tradisional untuk membunuh atau membunuh intinya ya membunuh pohon bambu atau dapuran bambu itu dengan cara menanam singkong teman-teman ini cara sederhana sederhana dan tradisional ya ini saya juga baru dengar tapi ini terbukti ya teman-teman mati mati cuma pohon singkongnya itu pohon singkong yang besar kalau disini pohon singkong kawin namanya oke langsung kita eksekusi ya teman-teman kita lihat yang rimbun-rimbun dulu ini contohnya ini dahan sangat berantakan teman-teman jadi nanti kita rapihkan juga oke kita lanjut ya ini kurang bagus potong saja terus ini terlalu kebawah potong jangan takut ya ini juga yang kecil-kecil buang tunas airnya bisa dilihat ya terlalu gemuk dilihat pun kurang rajin teman-teman ini potong saja kayak gini ya ya rajin ya tapi ini nggak boleh terlalu ekstrim ya kenapa karena masih terlalu kurus cuma hanya merapihkan ini potong saja tes ini potong saja tes kan terlihat rapi ya teman-teman tapi jangan terlalu ekstrim nanti pertumbuhannya terhambat karena mengalami stres kalau terlalu banyak motongnya oke kita lanjut yang sini teman-teman ini terlalu gemuk juga sampai ke tanah-tanah ini saking gemuknya ya teman-teman ini bisa dilihat ya terlalu gemuk jadi mas turisno itu terlalu kasian katanya karena melihat pertumbuhannya cukup bagus jadi sama mas turisno itu kasian tapi menurut saya jangan terlalu kasian ya karena jika terlalu gemuk pun batangnya nanti nggak terbentuk karena targetnya pengen berbuah ya harus di pruning biar batangnya cepat besar karena bunga akan muncul di batang ya batang merimer ya ini terlalu rimbun potong potong ini cawang kayak gini potong ini potong ini potong potong ini karena saya sendirian ya jadi nggak ada yang megang kamera jadi saya kerjakan sendiri ya jadi tidak terlalu gemuk jadinya ya teman-teman potong potong nah terlihat rapih ya jadi sirkulasi udara di dalam masuk ya teman-teman oke hanya itu pemberian contohnya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sebelumnya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati